Waaaaaah BOWO EVERYWHERE Bang bahas dong tentang BOWO Bang bahas dong tentang BOWO Bang menurut abang BOWO gimana? Bang jadi dong mengikutnya BOWO Bang jadi dong umatnya BOWO Oh my god Hey yo yo hey team Apa kabar semua? Selamat datang lagi di channel Atah Halilintad Channel berkian nyatuh super tegeran terkisih Indonesia yang sebentar lagi 4k subscriber bro Jadi bagi kamu yang mau nonton belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Karena kita adalah channel paling rajin yang upload hampir setiap hari Yang kontennya hampir setiap hari Ada di Youtube Indonesia bro Yang setiap hari gak kenal kata lelah Oh my lord Oke guys silahkan klik tombol subscribe Dan like nya silahkan Ya karena yaudah karena ini pembahasannya Sangat berat guys Kita akan membahas sesuatu yang sekarang sangat menjadi Pembahasan di negara kita tercinta Terutama di media sosial dan Di dunia nyata guys Oh my god gue tuh suka aneh ya kadang-kadang Yang cepet-cepet viral itu yang lucu-lucu gitu loh ya Ini yang bener-bener yang bener-bener lucu bro ya Pokoknya sekarang orang kalo ngelakuin hal aneh Hal nyeleneh Yang paling bisa diledekin tuh cepet banget viral guys Kita akan bahas nasi bow Ah ini tuh complicated guys Bow ya Sebelumnya sekitar satu minggu dua minggu yang lalu Itu cepet viral juga namanya Nur Aini guys Itu cepet viral juga yang kayak gini nih guys Emang lagi menjeh Lagi pengen dia menjeh Pengen berduaan Pengen dirimu Iqbal Selimu Iqbal Hahahaha Aduh Dan tiba-tiba dia instagramnya followersnya naik Penontonnya jutaan di instagram Dan trending di youtube Dan dia keliling acara tv Iqbal pulang sudah Iqbal eh Kesin sama tunggu di rumah Iqbal Iqbal Hahahaha Alright guys Nah selesai seminggu dua minggu kemudian Itu belum sempet turun Sekarang terkenal lagi namanya Bowo the Lord Oh my god the Lord Alright guys Jadi setelah gua liat-liat Bowo ini adalah seorang artis tiktok Jadi seorang kreator di tiktok guys Sebenernya ini gak ada salahnya ya Katanya fansnya banyak garis keras Dan dia hatersnya juga banyak banget guys Dan sampe penghinaan ke dia ini menurut gua gak cocok buat anak seumur dia Dia ini masih kecil Dan kalo terlalu banyak dibully bisa cakap berbahaya Dan ada beberapa berita yang menimbulkan sampe bilang Anak ini akan bunuh diri Oh my god guys Dia sewek yang hujan Jatuh nih Kalian gak pikir perasaan dia Perasaan orang tuanya guys Jadi gini aja deh Kita akan komparasi Ata versus Bowo Kita liat Kita lunas bareng bareng Oke Bowo adalah pemain tiktok Kita liat tiktoknya Hehehe Stop Sekarang itu tiktok dia Dan ya sorry guys Ini gua juga main tiktok Oke jangan di gina juga ya Ya ini Gua juga main tiktok Lu pasti mau bilang Wah lu alay ya bang main tiktok Kenapa gitu Kenapa harus orang main tiktok dibilang alay itu kenapa gitu Ya perbedaannya Pembedaannya Bowo main tiktok Main tiktok Gua main tiktok itu Dibayar guys Hehehe Ya terserang aja Kalo gak dibayar sih Agak-agak mager sih sebenarnya Hehehe Engga Masih gini guys Ya walaupun gua dibayar apapun itulah Tapi kan kenapa main tiktok itu harus dipermasalahkan Kenapa main tiktok itu harus di bilang alay gitu Kalau dia niatnya untuk menghibur diri sendiri Menghibur orang lain Dan waktu dia main tiktok ada yang suka Apa problemnya guys Ya apa problemnya Apa yang salah dengan aplikasi itu Sama kayak orang main youtube Main instagram Kalau kita lihat ada Uh dia instagram jelek deh Jangan salahin instagramnya Jangan salahin youtubenya Tapi salahin kreatornya gitu loh guys Ya Tapi kalau menurut gua Dia cuma having fun gitu Itu salahnya apa gitu loh Ya kita harus menurut sama-sama nih Kenapa dia bisa diguncing Ini kita harus menurut ya Kalau untuk aplikasi itu enggak gitu ya Nah kecuali ya Emang ada yang alay-alay itu bisa dibilang Misalnya kayak Ya dia ada main tiktok Sambil kemayat neneknya gitu ya Neneknya lagi meninggal dia main tiktok Ada yang mempermainkan ibadah ya Dia ibadah Lagi sholat Dan itu di tiktokin sama dia Dan abis itu dia joget Nah itu gua benci banget guys Itu baru lu bisa bilang lu alay Itu orang alay Lu mempermainkan ibadah bro Kalau orang cuma hiburan Dan dia bisa main tiktok sama suaminya Atau dia main sama anak-anaknya Atau dia main sekeluarga Dan itu bisa bikin mereka ketawa bareng-bareng Kenapa? Nah salahnya apa gitu ya Oke Jadi itu coba kalian simpulkan Kalau menurut gua selama itu yang dilakuin baik ya Oke gitu loh Orang sempet disini punya permasalahan Dia sempet viral gara-gara meet and greet guys Meet and greet berbayang Dan meet and greetnya belum selesai Dan dia pulang Katanya ya gak teratur Dicakar-cakar Dicekek-cekek Dan akhirnya dia ditarik sama satgas Gak ada temen-temennya sih Gak ada temen-temennya sih Gak ada temen-temennya sih Gak ada temen-temennya Gak ada temen-temennya Cakek banget Gak rosak Gak rosak gak ada Ya pasti dia ini face up banyak banget Pasti biber juga Alah ya guys ya Sebenarnya gini guys Kita jangan ngomongnya angry Disini ada beritanya Dia itu foto bayar Mau foto sama dia bayar Ya kalau menurut gua itu salah Misalnya dia mau foto Bayar 80 ribu Salah Maksudnya di jalan ada orang Bang foto dong 80 ribu dulu Nah itu salah guys Bang foto dong Cepat dulu Wah salah salah Jangan itu salah guys Kan kita membahagiakan orang lain itu pahala guys ya Tapi kalau meet and greet berbayar Ini tergantung ya guys ya Misalnya nih ya Ada orang bikin meet and greet Dia nyewain tempat Dia siapin makanan Dia siapin acara Dia sewa MC nya Dia cari tempat yang bagus Biar aman nyaman Menurut gua kalau berbayar ya Itu gak masalah sebenarnya Cuman ya kalau gratis lebih baik Gua gak bilang berbayar itu buruk Dan gua gak bilang kalau gratis itu buruk Enggak Gratis itu ya lebih baik Cuman kalau dia udah siapin segala acaranya Dia siapin konsepnya Misalnya apalagi dia nyanyi Atau ya ibaratnya Lu manggung nih Misalnya siapa nih Orang hebat manggung ya kan Misalnya kokle Dia manggung Orang pengen ketemu dia Ya bayar walaupun tiketnya mahal ya Kita bayar Dan berarti kita suruh sama dia Dan support dia untuk datang kesitu Bikin acara yang besar Bikin ongkos mereka Kayak gitu-gitu ya Menurut gua itu sebenarnya normal gitu Apalagi meet and beeknya Dia sambil nyanyi Sambil nge-dash bareng Atau dia ngajarin sesuatu Ke penonton Menurut gua sih normal-normal aja gitu loh Kalau bayarnya Gak masalah Tapi kalau gratis ya Itu baik gitu loh Jadi kalau kita masih Itu sebenarnya masih normal-normal aja Gua belum nemuin banget Kenapa orang sampai se-kotor itu kata-katanya All right Oke ini banyak tulisan-tulisan orang Di komen-komen Tuhan Bowo Siapa yang mau jadi nabinya Ngeri ya kayak Bukan salah Bowo Aku rela kehilangan perawanku Demi Bowo Rela jual ginjal demi Bowo Apa karena orang-orang ngomong kayak gini Lu semua benci sama Bowo Kalau menurut gua Ini bukan Bowo yang bilang gitu Kalau dia yang bilang Boleh lu ngejudge dia Lu boleh ngasih tau dia Ingetin dia boleh Tapi ini kan yang ngomong fansnya gitu Gitu deh Kan gak semua fans itu bisa cerdas gitu loh Ya walau gua gak tau Ini fansnya gimana ya Pokoknya yang pasti Kalau dia ngomong-ngomong gini Pikirannya tuh kemana gitu loh ya Aduh Pusing sama saya Kalau menurut gua itu bukan salah Bowo nya guys Itu fansnya Bowo ini masih kecil Dia ini masih di bawah umur Dia juga gak ngerti Dengan apa yang orang-orang ngomong Maksudnya dia Orang-orang ngomong gini Terus dia bisa apa gitu Itu yang pokoknya intinya di video ini Seperti itu guys ya Walaupun nanti Kalau misalnya ada Sesuatu yang lu gak suka dari Bowo nya Lu ingatin boleh Ingat itu dengan cara baik-baik Eh deh lu sebaiknya jangan kayak gini Gak enak pandang orang Lebih baik lu bikinnya kayak gini Oke deh lu sebaiknya jangan ngomong gini Lebih baik lu ngomong gini Bukan apa-apa Lu belum ngasih tau Belum apa Dia masih kecil lu langsung hina Gue udah asal lu bocah 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 Lu hina 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 Kasian dia bro Dia masih kecil bro Masih di bawah umur gitu loh Takutnya Yang ada dia bukan jadi orang baik Kalau lu kebanyakan judut ini Dia takutnya gedenya malah jadi Pribadi yang keras Yang kasar gitu loh Jadi ya gue pengen ngajar aja Kita tuh stop bullying anak kecil gitu Stop menghina-hina Mencacimaki Menjadikan anak-anak kecil Sebagai bahan-bahan Hinaan di media sosial gitu Ingetin aja gitu loh lu Bukan lu hina lu cacimaki Lu sudutin dia Lu hancurin hidup dia Dia malu jadi kemana-mana Dan mungkin dia ke depan publik aja Malu takut diapa-apain orang My God Please Indonesia We love peace bro Dan sometimes emang netizen Suka ngeledek sih ya Iya ngeledek mungkin Kalau masih wajar gapapa ya Tapi kalau udah berlebihan sampai Otak-otak-otak Dengan kehati-hati gitu tuh Ngeri gitu loh ya guys Oleh guys Gue pribadi pengen banget Langsung ketemu si Bowo ini Dan bagi kalian yang setuju Silahkan komen di bawah Sebaiknya gue bikin konten apa Di channel gue Sama si Bowo Silahkan komen sebanyak-banyak di bawah Dan kita akan lihat Ata versus Bowo di dunia nyata Bowo tetap tegar men Tetap kuat Jangan pedulikan haters Kalau menurut kamu yang kamu lakukan itu positif Lakukan yang negatif kita tinggalkan Tetap semangat bro Rajin belajarnya Capai cita-cita Dan banggakan orangtuamu Dan banggakan keluargamu bro I'll see you soon I'm up Halilitar Sampai jumpa di video selanjutnya Peace Sub indo by broth3rmax